Kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Watas Purworejo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta menyebabkan dua pengendara motor terjepit di dalam kolong truk Tronton. Proses evakuasi korban kecelakaan di ruas Jalan Watas Purworejo, kilometer lima Kulonprogo, Yogyakarta pada selasa siang berlangsung dramatis. Dua korban bersama sepeda motornya terjepit di bawah per roda truk Tronton. Setelah truk didongkrak dan roda dilepas, korban akhirnya bisa dievakuasi. Meski selamat, namun kedua korban diduga mengalami patah tulang kaki. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit Watas. Kelakaan diduga akibat sopir truk Tronton panik menghindari kedaraan yang mencoba menyalip. Akibatnya truk menabrak motor yang melaju dari arah berlawanan. Terima kasih telah menonton!